Gelombang air laut yang sangat tinggi sejak sepukan terakhir membuat warga di kawasan Pasia Kandang, Kelurahan Pasia, Nantigo tetap beraktivitas seperti biasanya. Beberapa hari ini gelombang air laut ini sudah menghantam bagian belakang rumah warga yang sudah tinggal di kawasan tersebut. Salah seorang warga mengaku ombak besar selalu terjadi saat pagi hari sekitar pukul 8 pagi. Meskipun hempasan ombak melimpah sampai ke dalam rumah, namun warga tidak merasa khawatir dan memilih tetap bertahan di rumah mereka masing-masing karena tidak memiliki alternatif tempat tinggal yang lain. 5 hari 5 hari ya bu Kalau jadwal-jadwal ombak besarnya jam-jam berapa aja bu Jam-jam 6 Pagi ya bu Sore ada juga bu Malam setidak kadang-kadang Malam Kelurahan Pasia, Nantigo berharap pemerintah kota Padang segera memasang batu grip guna mencegah jika terjadinya abrasi yang lebih luas. Ikhlasul Ihsan, Padang TV